selamat menikmati Sistem Informasi kelas 2020B nah disini kita akan bahas materi baru yaitu penjadwalan proses oke langsung kita mulai saja penjadwalan proses penjadwalan proses adalah kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme pada sistem operasi yang berkenaan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer penjadwalan bertugas memutuskan proses mana yang harus berjalan kapan dan seberapa lama proses itu berjalan tasaran utama penjadwalan proses adalah optimasi kinerja menurut kriteria-kriteria yang diajukan bagian dari sistem operasi yang berfungsi mengatur proses mana yang running pada setiap saat disebut scheduler atau penjadwalan algoritma yang digunakan scheduler disebut scheduling algorithm atau algoritma penjadwalan oke next sasaran utama penjadwalan kriteria ini perlu diperhatikan dalam penjadwalan proses karena dapat digunakan untuk mengukur dan optimasi kinerja penjadwalan dan untuk mendapatkan algoritma penjadwalan yang baik kriteria-kriteria yang perlu diperhatikan 1. adil atau fairness proses-proses yang diperlukan sama yaitu mendapat jatah pemroses yang sama dan tak ada proses yang tak kebagian layanan proses sehingga mengalami starvation sasaran penjadwalan seharusnya menjamin tiap proses mendapat pelayanan dari proses yang adil 2. efesiensi efesiensi atau ultilasi pemrosesan dihitung dengan perbandingan atau rasio waktu sibuk pemroses sasaran penjadwalan menjaga agar pemroses tetap dalam keadaan sibuk sehingga efesiensi mencapai maksimum 3. waktu tangkap atau respon time waktu tangkap adalah waktu yang digunakan untuk pemakaian secara interaktif waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan program atau transaksi sampai hasil pertama muncul di layar atau terminal sasaran penjadwalan adalah meminimalkan waktu tangkap waktu tangkap berbeda untuk sistem interaktif dan sistem waktu nyata waktu tangkap pada sistem interaktif waktu tangkap pada sistem interaktif didefinisikan sebagai waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan atau transaksi sampai hasil terakhir muncul di layar atau terminal waktu tangkap ini disebut juga terminal respon time selanjutnya waktu tangkap pada sistem waktu nyata pada sistem waktu nyata atau real time waktu tangkap didefinisikan sebagai waktu dari saat kejadian atau internal atau eksternal saat instruksi pertama rutin layanan yang dimaksud di eksekusi disebut juga even response time yang keempat turn on time turn on time adalah waktu yang dihabiskan dari saat program atau job mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan sistem waktu yang dimaksud adalah waktu yang dihabiskan di dalam sistem diekspresikan sebagai penyumlahan waktu eksekusi atau waktu pelayanan job dan waktu menunggu turn on time sama dengan waktu eksekusi plus waktu menunggu sasaran penjatualan adalah meminimalkan turn on time selanjutnya choke put choke put adalah jumlah kerja yang dapat diselesaikan selama satu selang atau unit waktu cara untuk mengekspresikan turn on time adalah dengan jumlah proses atau job pemakaian yang dapat dieksekusi dalam satu unit atau interval waktu tertentu sasaran penjatualan adalah memaksimalkan jumlah job atau proses yang dilayani per satu interval waktu lebih tinggi angka trok put maka lebih banyak kerja yang dilakukan sistem kriteria tersebut saling bergantung dan dapat saling bertentangan sehingga tidak dimungkinkan optimasi semua kriteria secara simultan oke next tipe-tipe penjatualan terdapat tiga tipe penjatualan berada secara bersama-sama pada sistem operasi yang kompleks yaitu satu penjatualan jangka pendek atau short term scheduler dua penjatualan jangka menengah atau medium term scheduler tiga penjatualan jangka panjang atau long term scheduler penjatualan jangka pendek atau short term scheduler penjatualan jangka pendek bertugas menjatuharkan alokasi pemroses diantara proses-proses ready yang berada di memori utama sasaran utama penjatualan jangka pendek adalah memaksimumkan kinerja sistem untuk memenuhi satu kumpulan kriteria yang diharapkan penjatualan ini dijalankan setiap terjadi pengalian proses untuk memilih proses berikutnya yang harus dijalankan yang kedua penjatualan jangka menengah atau medium term scheduler setelah eksekusi selama suatu waktu proses mungkin ditunda karena permintaan layanan masukkan atau keluaran atau memanggil suatu sistem call proses-proses yang tertunda tidak dapat membuat suatu kemajuan untuk menuju selesai sampai kondisi yang menyebabkannya hilang agar ruang memori dapat bermanfaat maka proses dipindah dari memori utama ke memori sekunder sehingga tersedia ruang yang lebih besar untuk proses yang lain kapasitas memori utama terbatas untuk sejumlah proses yang aktif aktivitas pemindahan proses yang tertunda dari memori utama ke memori sekunder disebut swapping penjatualan jangka menengah bertugas menangani proses swapping proses yang mempunyai kepentingan kecil saat itu adalah proses yang tertunda tetapi begitu kondisi yang membuat proses tertunda hilang dan proses dimasukkan kembali ke memori utama dan lebih penjatualan jangka menengah mengendalikan transisi dari suspended credit atau dari stage suspended credit dari proses yang mengalami swapping selanjutnya penjatualan jangka panjang atau long term scheduler penjatualan jangka panjang bekerja terhadap antrian batch dan memiliki batch berikutnya yang harus dieksekusi sistem batch biasanya berupa proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif yaitu waktu pemroses memori perangkat masukan atau keluaran program ini mempunyai prioritas yang rendah dan biasanya digunakan sebagai pengisi atau pemroses sibuk selama periode aktivitas proses interaktif rendah sasaran utama penjatualan jangka panjang adalah memberi keseimbangan proses-proses campuran tipe-tipe penjatualan dapat dikaitkan dengan stage process oke next strategi penjatualan terdapat dua strategi penjatualan yaitu penjatualan non-preemptive atau around to compilation dua penjatualan preemptive penjatualan non-preemptive begitu proses diberi jatuh waktu pemroses maka pemroses tidak dapat diambil alih oleh proses lain sampai proses itu selesai penjatualan preemptive saat proses diberi jatuh waktu pemroses maka pemroses dapat diambil alih proses lain sehingga proses diselah sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemroses tiba kembali pada proses itu penjatualan preemptive berguna pada sistem di mana proses-proses yang mendapat perhatian atau tanggapan proses secara cepat misalnya pada sistem-sistem waktu nyata kehilangan interupsi yaitu interupsi tidak segera dilayani dapat berakibat fatal dan pada sistem-sistem interaktif time sharing penjatualan preemptive penting agar dapat menjamin waktu tangkap yang memadai selanjutnya algoritma-algoritma penjatualan terdapat banyak algoritma penjatualan baik non-preemptive maupun preemptive algoritma-algoritma yang menerapkan strategi non-preemptive diantaranya 1. vivo atau first in first off atau fcfs atau first come first step 2. sjf atau short-term job first 3. hrn atau high-care ratio next 4. mfg atau multiple feedback quizzes algoritma-algoritma yang menetapkan strategi preemptive diantaranya rn atau ron robin rf atau short-term mining first ps atau priority scheduling gs atau guaranteed scheduling klasifikasi klasifikasi lain selain berdasarkan dapat atau tidaknya suatu proses diambil alih secara paksa adalah klasifikasi berdasarkan adanya prioritas di proses-proses yaitu 1. algoritma penjatualan tanpa berprioritas 2. algoritma penjatualan berprioritas terdiri dari algoritma penjatualan berprioritas statik dan algoritma penjatualan berprioritas dinamis oke selanjutnya kita akan bahas penjatualan berprioritas atau priority scheduling next priority scheduling merupakan algoritma penjatualan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing dan proses yang berprioritas tertinggi mendapat jatah waktu lebih dulu atau running berasumsi bahwa masing-masing proses memiliki prioritas tertentu sehingga akan dilaksanakan berdasarkan prioritas yang dimilikinya prioritas scheduling berprioritas statis dan dinamis proses yang menunggu operasi IO harus diprioritaskan contoh notifikasi via jaringan seperti chatting notifikasi email notifikasi berita panggilan telepon dan lain-lain ilustrasi yang dapat menjelaskan prioritas tersebut adalah dalam komputer militer dimana proses dari jenderal berprioritas 100 proses dari kolonel 90 mayor berprioritas 80 captain berprioritas 70 rednam berprioritas 60 dan seterusnya dalam unix perintah untuk mengubah prioritas menggunakan perintah nice next prioritas suatu proses dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik antara lain 1 time limit 2 memory requirement 3 access file 4 perbandingan antara burst mk dengan cpu burst 5 tingkat kepentingan proses next priority scheduling juga dapat dijalankan secara preemptive maupun non-preemptive pada preemptive jika ada suatu proses yang baru datang memiliki prioritas prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan lalu cpu dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut sementara itu pada non-preemptive proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan tetapi hanya dilatakan di depan kuiwi kelemahan pada priority scheduling adalah dapat terjadinya indefinite blocking atau starvation suatu proses dengan prioritas yang rendah memiliki kemungkinan untuk tidak dieksekusi jika terdapat proses lain yang memiliki prioritas lebih tinggi darinya solusi dari permasalahan ini adalah aging yang meningkatkan prioritas dari setiap proses yang menunggu dalam kui secara bertahap contoh setiap 10 menit prioritas dari masing-masing proses yang menunggu dalam kui dinaikkan satu tingkat maka suatu proses yang memiliki prioritas 127 setidaknya dalam 21 jam 20 menit proses tersebut akan memiliki prioritas 0 yaitu prioritas yang tertinggi atau semakin kecil angka menunjukkan bahwa prioritasnya semakin tinggi prioritas scheduling merupakan algoritma penjadualan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi prioritas dapat diberikan secara prioritas statis prioritas statis berarti prioritas tak berubah keunggulan mudah diimplementasikan dan mempunyai overheard relatif kecil kelemahan penjadualan tak tanggap terhadap lingkungan yang mungkin menghendaki penyesuaian prioritas selanjutnya prioritas dinamis merupakan mekanisme menanggapi perubahan lingkungan sistem beroperasi prioritas 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 diberikan ke proses mungkin hanya berumah pendek sehingga disesuaikan ke nilai yang lebih tepat sesuai lingkungan kelemahan dari prioritas dinamis adalah implementasi mekanisme prioritas dinamis lebih komplek dan mempunyai overhead lebih besar overhead ini diimbangi dengan peningkatan daya tangkap daya tangkap sistem contoh penjadwal lambang prioritas proses proses yang sangat banyak operasi I.O. menghabiskan kebanyakan waktu menunggu selesainya operasi I.O. proses ini diberi prioritas sangat tinggi sehingga begitu proses memerlukan pemrosesan segera diberikan proses akan segera memulai permintaan I.O. berikutnya sehingga mengakibatkan proses blockhead menunggu selesainya operasi I.O. dengan demikian pemroses dapat dipergunakan proses lain proses proses I.O. born berjalan paralel bersama proses lain yang benar-benar memerlukan pemroses sementara proses proses I.O. born ini menunggu selesainya operasi D.M.A. proses yang sangat banyak operasi I.O. kalau harus menunggu lama untuk memakai pemroses karena prioritas indah hanya akan membenuhi memori karena harus disimpan tanpa perlu proses itu di memori karena tidak selesai menunggu operasi I.O. dan menunggu jatah pemroses dalam algoritma berprioritas dinamis dituntun oleh keputusan untuk memenuhi kebijaksanaan tertentu yang menjadi tujuan layanan yang bagus adalah mindset prioritas dengan nilai 1 per F dimana F adalah ration kuanta terakhir yang dipergunakan proses contoh proses yang menggunakan 2 mc kuanta 100 ms maka prioritasnya 50 proses yang berjelang selama 50 ms sebelum bloker berprioritas 2 proses yang menggunakan seluruh kuanta berprioritas 1 kebijaksanaan yang diterapkan adalah jaminan proses-proses terhadap layanan adil dari pemroses dalam arti jumlah waktu proses yang sama keunggulan penjatualan berprioritas adalah memenuhi kebijaksanaan yang ingin mencapai maksimasi suatu kriteria diterapkan aligoritma ini dapat dikombinasikan yaitu dengan mengelompokkan proses-proses menjadi kelas-kelas prioritas penjatualan berprioritas diterapkan antar kelas-kelas proses itu keunggulan penjatualan prioritas biasanya memenuhi kebijaksanaan yang ingin mencapai maksimasi suatu kriteria yang dirapkan berikutnya contoh analisis algoritma priority scheduling contoh jika ada lima proses yaitu P1 P2 P3 P4 dan P5 dengan CPU burst proses 1 burst time 10 prioritas ketiga P2 burst time 1 prioritas P1 P3 burst time 2 prioritas 3 P4 P4 burst time 1 prioritas 4 P5 burst time 5 prioritas kedua jadi disini kita lihat prioritasnya nomor 1 adalah P2 jadi kita masukkan ke gancetnya P2 dengan burst time 1 jadi dari 0 ke 1 selanjutnya prioritas keduanya yaitu P5 jadi kita masukkan P5 dengan burst time 5 jadi ditambahkan 5 berarti 6 selanjutnya prioritas ketiga yaitu P1 dengan burst time 10 jadi 6 ditambah 10 yaitu 16 selanjutnya prioritas P3 P3 dengan burst time 2 jadi tambah 2 jadi 18 dan yang terakhir prioritas keempat yaitu P4 dengan burst time 1 jadi 19 jadi proses P1 waiting time 6 P2 6 P3 16 P4 18 P5 1 sesuai dengan yang sudah ada di gun chart sehingga awt 6 plus 0 plus 16 plus 18 plus 1 sama dengan 8 min 2 ms gimana sudah dibagi dengan 5 prioritas biasanya menyangkut masalah waktu memori yang dibutuhkan banyaknya file yang boleh dibuka dan perbandingan antara rata-rata IObers dengan rata-rata CPUbers kita lanjut ke contoh berikutnya dimana kita punya 4 proses yaitu P1 P2 P3 P4 P1 dengan durasi 6 prioritas keempat P2 durasi 8 prioritas 1 P3 durasi 7 prioritas 3 P4 durasi 3 prioritas 2 non-arital time semua jadi kita lihat prioritas pertama yaitu P2 dengan duration 8 jadi disini digantiknya P2 dengan duration 8 0 ke 8 selanjutnya kita cari prioritas kedua yaitu P4 dengan duration 3 jadi disini P4 dengan durasi 3 8 yaitu tambah 3 jadi 11 selanjutnya prioritas ke 3 yaitu P3 dengan duration 7 jadi kita masukkan P3 dengan durasi 7 11 ditambah 7 sama dengan 18 dan prioritas ke 4 adalah P1 dengan duration 6 kita masukkan ke gancet nya P1 dengan duration 6 jadi 18 ditambah 6 jadi 24 jadi rating time P2 itu 0 rating time P4 itu 8 rating time P3 itu 11 dan rating time P1 itu 18 jadi rating 0 plus 8 plus 11 plus 18 dengan jumlah plus 4 berarti dibagi 4 sama dengan 9 25 nah mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan terima kasih sudah menjima saya di depan semoga bisa bertemu lagi sehat-sehat selalu wassalamualaikum warahmat wabarakatuh sehat-sehat 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 sehat-sehat